suara orang langkah, buang ngak sama suara perempuan mandi yang ceria, betul-betul perempuan yang ceria ketika lagi mandi logikanya dari mana paling kalau yang mentalnya jelek, diputer di tengah jadi ketika itu kita langsung bikin kode, tengok-tengok kan kalau yang di belakang mentalnya rusak, puter dia harus ada di tengah, kira-kira 2 jam kemudian, dalam situasi yang seperti itu, kita seperti ngeliat, kayak ada penampakan danau, semua yang gue lewatin itu semua halusinasi, jadi gue rupanya hanya malam itu berputar-putar di hutan damar waktu maghrib-maghrib, gue ketemu nenek-nenek satu orang, dia bilang mau kemana kalian? ini rengganis loh katanya ini wilayahnya rengganis loh kalian jangan main-main loh masalahnya apa kalau kita baru dateng tau-tau nih nenek-nenek langsung negur kan, ini rengganis loh ya jalur ya, kelihatan jalur ya pohon ya, kelihatan pohon suara-suara rimba itu ada nggak seperti kalau gue masuk ke dalam dimensi yang namanya halimunan kabut yang kabut gaib tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini saya sudah kehadiran kembali seorang narasumber yang tentunya teman-teman di rumah sudah mengetahui dan mengabulkan permintaan dari teman-teman semua telah kita hadirkan Bang Arya Sena untuk kembali menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya sebelum Bang Arya Sena menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya saksikan setelah OMG yang satu ini selamat menikmati selamat menikmati kembali lagi bersama saya dan narasumber yang sebentar lagi akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya selamat menikmati pada tahun 2015 oh 2005 silam yang kebetulan narasumber kita Bang Arya Sena hari ini sedang berulang tahun sekali lagi selamat berulang tahun semoga panjang umur sehat selalu dan sukses amin ya Allah Allahumma amin baiklah tanpa menunggu lama-lama kita langsung saja mendengarkan cerita dari Bang Arya Sena mungkin waktu dan tempat kami persilahkan bang ya ya kita jumpa lagi ya sobat-sobat backpacker dimanapun teman-teman berada di hari yang spesial ini saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh rekan-rekan dari Jack eh jejak backpacker yang telah eh bersedia mengunjungi saya di kediaman saya sungguh spesial sebenarnya hari ini di hari jadi saya yang ke-43 kebetulan juga nih nah kita mau cerita nih pengalaman selama pendakian di Gunung Argo Puro Gunung Argo Puro pada tahun 2005 gunung ini cukup spesial mas ya karena apa? karena ini gunung 3000 terakhir yang belum saya dengar pendaki pada tahun 2005 jadi eh setelah sekian lama kita menginginkan pendakian ke Argo Puro tetapi selalu gagal kan mungkin belum jodoh ya pada akhirnya eh seperti biasa lah seperti biasa pendakian saya tuh pendakian gue nih ya pendakian gue tuh selalu sifatnya gak sengaja awalnya tuh nah gue kedatangan yang namanya Jakun temen gue tuh yang digrepe ya betul gue sekian tahun gak ketemu Jakun tiba-tiba tahun 2005 dia dateng dateng eh biasa kita ngobrol-ngobrol di depan rumah gue nah kebetulan eh udah lama gak ketemu kan situasinya jadi heboh kan terus dia nyeletuk Argo Puro Argo Puro ya waduh pas banget saat itu gunung itu memang belum gue daki gunung di pulau jawa dengan ketinggian 3000 di atas 3000 satu-satunya yang belum gue daki Argo Puro jadi ketika gue denger si Jakun ngomong Argo Puro seperti gayung bersambut langsung gue bilang jade kapan ketika itu bersambut dua orang lagi temen gue dateng berkunjung yang satu temen SMA yang satu temen nongkrong berempat kita ngobrol-ngobrol malam itu juga kita jadiin malam itu juga kita langsung pada balik ke rumah masing-masing temen-temen gue ya kalau gue disini kita langsung packing besoknya langsung berangkat literasi kita minim tapi kita berprinsip oke di Jakarta kita literasi minim tetapi nanti di saat di tempat di lokasi di TKP kita harus gali literasi sebanyak-banyaknya jadi dari Jakarta ini gue ke Surabaya naik kereta api dari Surabaya gue sambung ke terminal apa namanya Bungurasi Bungurasi gue naik mobil yang ke Probolinggo dari Probolinggo sambung lagi yang ke Pajarakan dari Pajarakan kita sambung lagi ke Bremi jadi waktu itu gue naiknya lewat Bremi nah sampai Bremi ketika itu Gunung Argopuro itu masih sepi belum ada pos pendaftaran belum ada macem-macem jadi kita dateng ke sana itu langsung ke Polsek kita laporan ke Polsek bahwa kita akan melakukan pendakian ke Gunung Hargopuro saat itu udah udah menjelang maghrib ya udah menjelang maghrib tetapi karena memang tidak ada pengelola di sana jadi tidak ada larangan mau naik jam berapa aja mau bagaimana aja itu pengunjung di bebaskan jadi setelah lepas maghrib kita langsung berangkat langsung berangkat tapi kita gak langsung naik gunung kita cari dulu penduduk lokal di sana ya kebetulan ketika itu desa air jernih ya itu masih sepi masih sepi banget gak kayak sekarang sekarang kan udah terbuka ya di salah satu rumah penduduk rumah terakhir itu kita bertamu ceritanya tujuan kita apa bertamu ke rumah penduduk untuk menggali literasi bagaimana kondisi dan situasi Gunung Hargopuro yang akan kita hadapi di dalam pendakian kita jadi kita bertamu ke rumah bapak siapa gue lupa namanya ya ke rumah beliau ini kita banyak bertanya soal literasi mulai dari kampung terus kita harus kemana aja nama posnya apa aja kira-kira berapa hari pendakian yang yang apa waktu yang akan kita habiskan selama melakukan pendakian gitu kan setelah itu semua kita dapatkan sekitar 2 jam kita ngobrol-ngobrol baru kita mulai bergerak menuju jalur ketika itu si bapak juga tidak melarang untuk naik malem awal nggak ada apa-apa biasa dulu kita ngelewatin setelah apa namanya setelah jembatan kecil terus kita lewatin apa namanya hutan sengon lepas hutan sengon kita masuk hutan damar nah di hutan damar ini ketika kita pertama kali menginjakan kaki di gunung Argo Puro kita mulai terasa sesuatu sebenarnya jadi baru masuk itu kita langsung terasa sebenarnya cuman karena kita nih berpikir gini dimana-mana tuh gunung sama kalau kita pikir angker angker kalau kita pikir nggak angker nggak angker gitu kan prinsip kita waktu itu kayak gitu jadi ketika baru memasuki hutan damar terasa ada sesuatu tapi kita abaikan kita abaikan kita terus naik sepanjang naik ini awalnya itu kita denger suara burung hantu bersahut-cautan entah apa hubungannya yang jelas suara burung tersebut menambah suasana tuh jadi agak serem wah jadi creepy banget suasana cuman ya memang kita nggak datang ke hutan memang situasinya kan seperti itu gitu kan jadi ketika burung hantu itu bersahut-cautan kita cuek aja bahkan gua iseng gitu ketika burung hantu kita sawatin kalau burung hantu itu bunyi malah kita bales-balesin gitu kita sawat-sawatin kira-kira satu jam dua jam jalan kan memang keterangan dari si bapak di bawah bahwa kita dari desa air jernih sampai ketamaan hidup itu antara empat sampai enam jam tergantung kecepatan kita ketika itu kita kan berangkat jam delapan malam berarti target kita paling lama itu jam dua belas malam eh paling cepat jam dua belas malam paling lama sekitar jam dua kan kita punya target seperti itu karena apa? walaupun kita belum pernah naik Argo Puro tapi literasi yang kita gali kan valid dari penduduk lokal yang memang sangat mengetahui dan sangat memahami Medan jadi kita yakin kan jadi kita tetap jalan itu selama kurang lebih dua tiga jam kita di sepanjang jalan itu dihantuin seperti itu nah kira-kira sekitar empat jamannya gitu ya pokoknya antara tiga sampai empat jam ya kita masih di tengah hutan kan kita gak ngerti posisi danau taman hidupnya itu sebenarnya kita kan gak paham kan nah disini baru setelah burung hantu itu pergi baru mulai mas itu ada kabut tipis kabutnya tipis dan wangi jadi kabutnya itu tipis tapi wangi dia wangi sekarang begini gua ngalamin itu belum tentu orang lain ngalamin ini pengalaman gua ya jadi kalau lu gak ngalamin ya itu pengalaman lu ini yang gua alamin ini yang gua rasakan dan ini yang gua lihat dalam pendakian gua ke Hargo Puro tidak semua hal bisa disamakan berdasarkan pandangan dan pengalaman kita karena apa? tiap orang punya pengalaman dan pandangan berbeda gunung boleh sama jalur boleh sama tapi pengalaman gak bakalan ada yang sama ya jadi tolong inget nih ketika gua ngalamin itu ya ini gua ngalamin sama tim gua jadi kabut dulu pertama tipis kita dikelilingi oleh kabut tipis sebenarnya hal yang seperti ini kita udah biasa ngadepin cuman kesadaran kita di saat hal itu dateng itu gak pernah sama selalu berbeda-beda kesadarannya karena apa? karena karakternya karakter gunungnya sama tingkat kesadaran kita di setiap gunung itu gak pernah sama gitu karena apa? ya itu tadi Medan tadi jadi setelah itu dateng kita cuek jalan mulai biasa awal tuh cuman Mbak Kunti lewat gak ada suara gak ada suara cuman lewat set kita langsung put nengok ke belakangan terbang gitu kan terbang gitu kan kita langsung diem kode etik kalau udah sama-sama pengalaman itu cuman nengok melihat ke satu titik tanpa bersuara gitu kan semua ngeliat cuman diem aja paling kalau yang mentalnya jelek diputer di tengah jadi ketika itu kita langsung bikin kode tengok-tengok kan kalau yang di belakang mentalnya rusak puter dia harus ada di tengah jadi gini naik dalam situasi khusus misalnya lu menemukan situasi dan kondisi seperti itu dimana orang yang paling belakang mentalnya rusak segera puter segera rolling tetapi biasanya kalau memang tim pendaki yang udah solid orang yang ditaruh di belakang itu adalah orang yang mentalnya paling kuat nah kira-kira tipsnya kayak gitu kalau misalnya baru-baru semua ini naik gunung lu menghadapi situasi yang seperti itu ketika mental orang yang paling belakang itu terganggu segera rolling rolling-rolling aja gitu untuk menjaga stabilitas ya jadi untuk menjaga kita juga kan supaya mental orang yang di belakang kita tuh yang paling belakang itu gak rusak berarti kalau yang rada penakut gitu gak gak cocok ya kalau untuk di belakang gak boleh di belakang seolah sebenarnya dalam pendakian itu yang paling berat tanggung jawabnya adalah orang yang di belakang karena yang di belakang ini memastikan seluruh rombongan tidak ada yang tertinggal yang di depan itu mengatur ritme pendakian jadi orang yang di depan itu mengatur ritme orang yang di belakang meng-cover semuanya agar tidak terpecah dari rombongan jadi sebenarnya yang paling berat itu posisinya di belakang orang yang paling berpengalaman itu sebenarnya adanya di belakang bukan di mana-mana jadi setelah gue ngadepin situasi kayak gitu kelebat-kelebat kayak gitu temen gue nih kebetulan si Jakun di belakang itu mentalnya juga kuat banget itu Jakun biar kata gila orangnya emang gila semuanya dia mentalnya juga luar biasa ya rata jadi ketika gue nengok ke belakang waktu itu posisi gue ngeliatkan di depan gue nengok ternyata gak ada masalah kan gak ada masalah udah kita terusin jalan oke berarti posisi Jakun tetep di belakang jadi gue kubay, cepek, Jakun waktu itu kan gue berempat situasi kayak gitu kita gak heraukan kita jalan kabut tipis tetep ada kabut tipis tetep ada kita jalan kira-kira 2 jam kemudian dalam situasi yang seperti itu kita seperti ngeliat kayak ada penampakan danau kan diceritakan oleh bapak-bapak di bawah tadi taman hidup itu danau tetapi dia tertutup oleh pohon dan rawa-rawa rumputan nah ketika itu karena kan gue liat ya jadi ketika itu posisi naik kan jalan begini nih agak dia muter-muter nih kalau kita naik dari dari bermi itu kan dia langsung begini tapi ada jalan yang begini juga nih nah kita ngambil kebetulan yang begini-begini yang kayak uler agak santai jadi ketika gue sampai ke puncak punggungan terus gue ngeliat kebawah itu gue ngeliat seperti penampakan danau tadi nah di atas ini tempatnya agak datar gue bilang sama anak-anak wah taman hidup gitu kan semua temen gue bilang oh iya taman hidup bener udah seneng dong kita kan seneng kita semua langsung kita putusin untuk apa? istirahat udah istirahat lah udah sekitar jam 2 kan waktu itu kan pas berarti target 6 jam kita istirahat disitu gak ada apa-apa nih istirahat buka tenda ya masak terus kita tidur tidur tau gak bangun-bangun dimana? gue masih di hutan damar hmm berarti itu teon danau itu cuma semua yang gue lewatin itu semua halusinasi jadi gue rupanya hanya malem itu berputar-putar di hutan damar jadi kan hutan sengon dulu nih yang gak tau nih yang baru-baru naik Argo Puro mohon maaf kalau gak tau hutan sengon di bawah hutan damar di atas desa air jernih itu dulu ada hutan sengon hutan sengon itu gak seperti hutan damar yang dia tertata gitu ini tertata tapi banyak semak-semaknya jadi di atas hutan sengon kita langsung ketemu hutan damar nah di hutan damar ini ternyata kita muter-muter karena kan dari awal itu sebenarnya kita udah udah ada yang ngedek gitu oh iya gue inget si bapak bilang kalau bisa gak usah naik malam ini gitu sorry-sorry tadi gue kelupaan kalau bisa jangan naik malam ini terus ada yang lewat juga nih sebelum gue naik waktu maghrib-maghrib gue ketemu nenek-nenek satu orang dia bilang mau kemana kalian? ini rengganis loh katanya ini wilayahnya rengganis loh kalian jangan main-main loh masalahnya apa kalau kita baru dateng tau-tau nih nenek-nenek langsung negur kan ini rengganis loh kalian jangan macem-macem di dalam hati masalahnya apa kan gitu kita baru dateng kita gak kenal nenek-nenek tau-tau kayak gitu kita cuekin kita cuekin kita pikir dia tuh cuman mau minta uang lah gitu kan kita kasih uang waktu itu kalau gak salah 10 ribu udah abis itu dia ngomong apa aja kita tinggal itu salah satu di awal-awal yang sorry ya kelewat tadi ya itu kayak gitu cuman kita gak ngeraukan pokoknya sepanjang malam kita jalan itu normal ya jalur ya kelihatan jalur ya pohon ya kelihatan pohon suara-suara rimba itu ada gak seperti kalau gue masuk ke dalam dimensi yang namanya halimunan kabut yang kabut gaib tadi kan gue pernah ngalamin di gunung salak gue pernah di gunung gede gue pernah ngalamin di gunung suming gue pernah ngalamin gitu kan tetapi di Argoporo ini bener-bener beda ini luar biasa gue menceritakan yang betul-betul gue rasakan jadi ketika pagi-pagi kita bangun kita masih di hutan damar jadi pagi-pagi itu kita semua bingung loh kok masih di hutan damar kita langsung keluar puter-puter disitu kita cari bener kita masih di hutan damar terus pagi-pagi kita ngomong kita langsung discuss kan lu liat gak semalam? liat gua kayak danau lu liat? iya gua bener liat kayak danau semua ngotot liat kayak danau gitu tapi faktanya kita gak ngeliat danau yang kita liat cuman hutan damar hutan damar bener-bener jadi akhirnya setelah kita udah berunding nih kan kita memutuskan udah lah biarin naik-naik aja urusan yang kayak gini-gini udah biasa gitu kan soalnya gini waktu itu kan gua lidernya diantara kita gak ada yang tau taman hidup kayak gimana jadi kita gak bisa memutuskan itu taman hidup atau bukan yang jelas ini malem memang berarti kita gak boleh naik gua bilang gitu kan semalam itu bener-bener kita emang gak boleh naik yaudah ntar setelah makan kita naik aja lagi jadi kita tetep apa tetep mau naik kenapa ya gua kenapa waktu itu ambisi banget karena ini gunung 3000 terakhir di pulau jawa yang belum gua daki jadi ada ambisi khusus dari gua untuk tetap mendaki tapi tanpa mengabaikan safety prosedur keselamatan tanpa mengabaikan SOP yang kita kuasai oke jadi setelah pagi-pagi itu kita berunding kita bergerak lagi naik ya bergerak naik kita ikutin jalur yang semalem jalurnya tuh hampir sama ya kayak yang semalem itu betul sekitar 4-5 jam kita sampai ketanami ke ke taman hidup tetapi posisinya tidak seperti yang semalem jadi kalau semalem kan gua cuma sampai atas terus danau tanam hidup jangan kelihatan nah ketika siang-siang itu gak kelihatan jadi begitu atas kita ternyata harus turun dulu setengah jam 20 menitan turun 20 menit sampai di pinggiran danau tanam di danau taman hidup itu kita harus melewati semak-semak lagi baru kelihatan danau nya jadi yang semalem kita lihat itu apa itu pertanyaan besar waktu itu kan gimana ketika kita sampai ke taman hidup kita langsung tahu oh berarti semalem bukan taman hidup entah apa yang kita lihat tapi emang mentalnya Alhamdulillah mental temen-temen gua tuh udah terbiasa banget sama yang kayak gitu-gitu yang sedikit agak berlaku cuman si Kubay Kubay itu temen gue yang naik sama gue waktu Simpang Maleber Cisarua dia yang ngalamin teror juga luar biasa nah ketika itu yang cuman agak ngedrop cuman si Kubay doang jadi ketika ketika kita sampai danau taman hidup yaudah kita malah ngobrol-ngobrol kan loh kok semalem gak kayak gini ya itu apaan ya gitu kan kita malah santai-santai aja dan disaat itu gak ada orang di taman hidup gak ada orang sama sekali gak ada orang ketika siang baru kita ketemu rombongan dari Surabaya ketemu rombongan dari Surabaya kita ngobrol-ngobrol mereka ternyata naiknya dari baderan mau turun bermin jadi mereka disitu hanya sebentar terus langsung turun lagi ke bawah kita buka base disitu kan kita buka base literasi yang kita dapetin dari temen-temen dari Surabaya itu kita pakai lagi jadi kita pakai dari taman hidup dulu ada namanya taman kering itu kira-kira berapa jam dari taman kering nanti kita kemana lagi nah kita dapat literasi yang lebih jelas lagi kan jadi dari taman hidup dulu namanya taman kering sekarang cemur lima cuman kita ambilnya nanti ke kiri terus turun ke bawah baru ke Cicentor setelah itu kita dapet semua kita simpan siang itu gak ada masalah lah bang di hari pertama ini kita gak ada apa-apa ya jadi kita menikmati situasi taman hidup yang luar biasa tenang sejuk damai taman hidup itu ya pokoknya hari pertama itu betul-betul kita lalui dengan sempurna hari pertama ya bukan malam pertama malam pertamanya kita udah dikerjain cuman mental kita sebagai pendaki gak bisa gak bisa mundur hanya gara-gara itu karena apa antara tekat ya antara tekat dengan kemampuan kita di lapangan kita kombinasikan dengan baik dan benar agar apa? agar tujuan kita bisa tercapai tanpa mengabaikan keselamatan diri kita tentunya jadi hari itu kita nikmatin gue di pinggir danau itu mancing segala macem sampai maghrib tiba maghrib datang malam pertama pun aman gak ada apa-apa ya kita hanya denger suara-suara hewan rimba kalau rasa-rasa seremah pasti ada dimanapun tempat yang namanya di tengah gunung dan kita-kita aja yang namanya perasaan serem itu pasti ada tapi ya hanya itu aja tidak ada penampakan yang berarti malam pertama kita bakar-bakaran kita santai ya kita nikmatin malam eh malam pertama malam kedua kita kita nikmatin di aman hidup itu itu gak ada apa-apa justru kebalikan dari malam pertama malam kedua kita aman dan damai gak ada apa-apa ya sampai besok pagi karena kita sudah mengantongi literasi yang cukup jelas setelah masak ya setelah masak kita siapkan perbekalan kita untuk di jalan ya kita masak nasi dulu jadi nasi itu nanti di dalam nesting nesting kita bungkus koran kita bungkus lagi pakai sweater kita masukin ke dalam keril itu nanti ketika di jalan kita mau makan itu nasinya akan tetap hangat karena apa hawa panas di nesting itu tetap kita jaga lewat bungkusan koran dan bungkusan apa namanya jaket kita tadi gitu kan untuk menjaga hawa panas nesting tadi hari pertama itu asik ya Allah hari pertama lagi hari pertama lagi hari kedua hari kedua betul hari kedua kita mulai menghadapi medan yang lumayan jadi dari taman hidup itu untuk satu jam pertama masih enak jalannya masih agak santai tapi mulai banyak yang namanya jancuan tau gak jancuan jelantang jadi kalau kena jelantang kalau sekarang disebutnya itu daun gatal wah daun gatal ya daun gatal kalau di maluku ya daun gatal betul kita mulai menghadapi jalur yang dipenuhi oleh jelantang di jalur itu kondisi medan nya masih agak kelanda ya tetapi akan berbeda sekali setelah kita mulai menapaki hutan-hutan dan pinus yang diseling oleh blue car itu jalur mulai tajam menggigit menggigit disini betul-betul butuh fisik dan mental yang prima jadi siang itu kita naik jam 8 dari taman hidup kita bergerak sampai ke puncak dulu namanya taman kering ya kalau sekarang cemoro bintang cemoro 5 itu sampai ke atas itu sekitar jam 2 siang itu pemandangan indah banget disitu mas bagus bagus buat pemandangan itu juga gak ada masalah begitu sampai di atas ya temen gue nih satu orang ngotot bahwa cemoro bintang itu puncaknya disini mulai terjadi pertikaian antara gue sama temen gue temen gue ini merasa yang namanya naik gunungnya naik terus gitu kan naik jadi kalau ketemu turun-turun berarti turun gunung gitu nah sedangkan yang namanya Argo Puro itu naik turun disini terjadi pertikaian pertama bahwa dia mengatakan cemoro bintang itu puncaknya dia sampai ke atas harus dia cari dia ngototin di puncaknya sedangkan literasi yang kita dapatkan kemarin bahwa setelah nanti kita naik ke atas kita akan turun seharian untuk sampai ke Cisentor nah temen gue nih kayaknya lupa jadi dia ngotot jadi siang itu jam 2 akhirnya karena gue akhirnya ngalah sama temen gue kita nge-base disitu di puncak taman kering tadi itu panas situasi jadi gue berkubu nih jadi temen gue punya kubu masih kubaya kubu gue masih jakun ini udah mulai panas nah sorenya karena situasinya udah gak kondusif sorenya hujan kan kebetulan hujan baru nih kan kita udah pecah kan udah udah pecah sorenya udah beda mas jadi sore itu ketika lepas maghrib ketika udara udah gelap yang pertama kita kali yang pertama kali kita denger itu gending dulu suara musik Jawa itu tapi gak semua denger gak bareng semua dengernya jadi dengernya kalau gue denger suara gending temen gue gak denger jadi kita ganti-ganti dengernya jadi lu denger gak? enggak gue gak denger apaan sih? awalnya kan gitu kan yang pertama kali denger itu si kubay kata kubay lu denger gak? lu denger gak? enggak lu denger gak? enggak gitu kan ah gue denger sesuatu gitu sampai kira-kira sejam itu si kubay dia dengerin itu nah gue gak denger giliran gue denger giliran gue denger kubay gak denger jadi kita ganti-ganti denger itu sepanjang malam itu kita ganti-ganti denger itu sepanjang malam kita dengerin plus sama hujan gerimis kan nah untung nih hujan nolong kita karena disitu gak ada air sama sekali jadi kita ketolong sama hujan untuk nambung air jadi malam itu malam kedua sepanjang malam kita dengerin suara gending jawa plus suara orang kayak ngewayang jadi yang kayak orang ngewayang itu setelah lewat tengah malam betul-betul ya demi Allah ya ta'ala ini gue percis banget orang kayak orang ngedalang jadi kayak orang ngedalang gimana sih? apakah ini betul di bawah ada yang lagi lagi nyetel wayang kulit lagi nanggap wayang kulit atau memang ini suara gaib gue gak tau tapi yang jelas sepanjang malam sampai menjelang pagi kita denger seperti ada pertunjukan wayang kulit percis suara dalangnya suara pokoknya suara sang dalang lagi memainkan wayang itu percis kayak begitu dan kita full berempat denger semua itu sepanjang malam itu kita gak bisa tidur betul-betul gak bisa tidur karena apa? bingung kan? apa iya? pertunjukan wayang kulit di kampung sampai sini banyak pertanyaan kan setelah malam itu kita lewatin ya sekitar jam 3 atau jam 2 lah air bisa lah kita tidur tuh bisa lah kita tidur pagi-paginya bangun gue ngalah nih sama temen gue yang bilang katanya ini udah puncaknya oke kita udah sampai puncak Argo Puro gue bilang kayak gitu kan oke kita udah sampai puncak Argo Puro oke kita sekarang turun bayangin gue baru sampai Cemoro 5 baru sampai Taman Kering ketika itu ya kita bergerak turun lagi turun balik lagi gue ke arah Taman Hidup karena merasa yakin ini sudah puncak Argo Puro kenapa? gue ngalah soalnya temen gue cukup dominan gitu ini temen gue cukup dominan jadi kalau kita paksain mesti bentrok mesti bentrok ya gue di lapangan gitu karena dia orangnya keras ya dominan juga daripada berantem di gunung gue ngalah kan gue turun ke bawah gue ngikutin dia bilang kita turun kita udah sampai puncak oke gue bilang turun kan kita gak ketemu orang ya sepanjang jalannya begitu sampai Taman Hidup itu sore kan sekitar jadi sesiangan itu sorry sorry ini kelewat nih jadi begini sih gue jadi pagi itu kita bangun kita berunding ya kita cari-cari lagi itu titik puncaknya kita apa namanya pokoknya kita keliling-keliling dari situ ambil yang sebelah kiri ambil yang sebelah kanan ya sampai siang kita berkutat di area itu dan temen gue ini ngotot bilang itu adalah area puncak antara yang sebelah kirinya atau yang sebelah kanannya ini adalah puncak Argo Puro dan kita udah sampai pendakian kita ke Argo Puro udah selesai seperti gue bilang tadi karena dia anaknya dominan dan gue ngalah akhirnya kita turun sampai di Taman Hidup itu udah sekitar jam 4 udah sekitar jam 4 sore nah disini gue ketemu ada satu rombongan pendaki baru naik dari bremi ngobrol kita sama dia sama rombongan ini kan apa bang mas itu bukan puncak kata dia puncaknya masih jauh itu rasanya temen gue gue mau tampol loh gak bayangin kita udah setengah hari naik nginep semalam nge-base setengah hari puter-puter kita harus turun lagi ke Taman Hidup gak taunya di Taman Hidup kita ketemu anak Surabaya kata anak Surabaya masih jauh puncak kita emang akan turun dulu setengah hari untuk sampai Cisentor itu rasa-rasanya temen gue tuh gue mau ke Bugin memang situasinya tuh udah panas ya panas situasinya jadi banyak macelah sesuatu untuk masuk gimana gak kesel udah nge-base semalam muter-muter seharian turun gak taunya sampai bawah ada yang paham literasi anak gunung dia mengatakan masih jauh bang bunca kargo puro akhirnya itu malem itu sore saking gue udah kesel ya karena apa rokok habis rokok habis gue bilang sama temen gue udah gue turun ke Budah gue mau beli rokok waktu itu ada rokok yang seribuan sebungkus itu jam 4 sore gue langsung lari turun ke temen gue nih yang tiga gue tinggal karena gue udah saking kesel ya dalam hati gue mau gue bilang gitu gue bilang gimana gak kesel gila lu taman kering duluk balik lah taman kering kita nge-base semalam balik lagi ke taman hidup ternyata salah gue ngeliat muka temen gue kan kesel banget kan daripada gue berantemannya gue melihatnya turun ke bawah tapi gue tinggal besok pagi gue mau naik lagi gitu jadi jam 4 itu istirahat gue ngopi minum penergin gue langsung turun ke bawah gue tinggal gak tau temen gue yang ribut sama gue gak enak nih dia nyusul gak tau yang di belakang diem-diem gue gak tau kan gue gak tau gue lari turun itu dari taman hidup jam 4 sampai di air jernih jam 7 gue sendirian pikiran gue gue sendirian begitu gue lagi ngopi di rumah bapak-bapak yang kemarin gue samperin tau tau dia nongol cengar cengir cengar dalam hati gue monyet gara-gara lu dingin akhirnya kita ketemu dia minta maaf sama gue kita ngebahas bunda again semalam rupanya gak jaga gengsi juga kan depan temen-temen gue yang lain dia gak pengen harga dirinya dia tuh jatuh lah jadi dia tetep bersikeras kayak gitu untuk menjaga harga dirinya dan rupanya tindakan gue turun sendiri ke bawah itu tepat dan dia ngejar pun tepat jadi di bawah kita ngobrol berdua kita discuss lagi gue bilang gue gak mau pendakian ini gagal gue bilang lu gak bisa jadi leader gue udah kasih kesempatan lu kemarin jadi leader hasilnya seperti ini ini gunung 3000 terakhir di Jawa yang belum gue daki jadi lu besok gak usah ngambil keputusan apa-apa lu ikutin gue kalau lu setuju terus naik kalau gak lu balik gue naik sendiri gue bareng sama naik Surabaya akhirnya temen gue setuju malam itu kita nginep di rumah bawa bapak yang kemarin yang 3 hari lalu kita samperin bawa bapak itu ketawa-tawa kok udah turun lagi gimana gak lucu udah sampe mana kalian kita udah sampe sini pak oh itu baru taman kering terus turun lagi ke sini ya besok mau naikin lagi kurang kerjaan ya gue udah sampe taman kering ya taman kering gue nge-base semalam turun ke taman hidup dari taman hidup gue turun lagi ke desa Eriger ini kan kurang kerjaan gue turun lagi ke Bermi di Bermi gue beli rokok akhirnya berapa 60 bungkus gue beli orang cuman sepuluh apa seribuan sebungkusnya gue beli 60 bungkus 60 ribu gue beli saking gue kesel ya udah jadi setelah nginep disana pagi-pagi pagi-pagi banget gue beli rokok kebetulan si bapak itu kan warung ya si bapak itu warung gue beli rokok 60 bungkus kita naik lagi ke atas naik lagi ke atas bawa rokok 60 bungkus sampai di taman hidup lagi balik lagi ke taman hidup jadi gue empat hari ini cuman di taman hidup doang nge-base lagi semalam kan gue capek dari bawah nge-base lagi jadi gue 3 malem di taman hidup kan kurang kerjaan nah temen gue kan dia cuman berdua-dua gue tinggal di taman hidup sedangkan anak Surabaya yang kemarin itu dia rupanya nerusi naik mereka nerusi naik tapi gak sampai ke taman kering jadi mereka hanya pindah lokasi mereka tidak di pinggiran tanaman hidup ada di sekitar kali jadi nanti kita lewat taman hidup naik sedikit nanti ada kita nyeberangin kali kecil nah mereka rupanya nge-base disitu anak Surabaya temen gue kan gak tau nih jadi temen gue merasa mereka berdua-dua aja nih nge-base di taman hidup nah karena kita semuanya udah senior jadi ketika sampai temen gue kita yang namanya kalau ketemu gitu-gitu kan kalau mental kita udah sama-sama kuat kita tuh gak canggung lagi untuk menceritakan karena kita menceritakan misalnya eh gue tadi liat kunti gitu bukan untuk menakutkan orang tapi tidak tapi untuk bagaimana menghadapi situasi ini secara bersama-sama kan kita anggota tim nah jadi ketika gue sampai sekitar jam 11 siang di taman hidup itu temen gue yang semalam gue tinggal berdua cerita bahwa sepanjang malem itu suara orang apa ngelilingin tenda gedebuk 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 terus suara kayak orang mandi di danau suara-suara perempuan lagi mandi di danau ini cerita temen gue ya ceritanya si Jakun sama ceritanya si Kubay jadi sepanjang malem mereka dengerin kayak gitu kan jadi kayak suara perempuan mandi jebur terus teriak suara perempuan suara perempuan ceria yang lagi mandi itu sepanjang malem mereka dengerin di dalam hati hah untung gue dibawah nah mereka sepanjang malem keteror sama itu suara orang langkah banyak sama suara perempuan mandi yang ceria betul-betul perempuan yang ceria ketika lagi mandi logikanya dari mana jadi mereka terteror oleh suara-suara itu sepanjang malem yaudah gue bilang ini gue gak mau gue bilang gue gak mau tau ini pokoknya mulai hari ini komando gue yang pegang gak suka sama komando gue mulai detik ini turun mumpung masih di taman hidup tungguin gue di taman tungguin gue di Berminter pulang dari Badaran gue jemput siapa yang gak setuju akhirnya seluruh rombongan setuju gue yang take lead karena apa ini semuanya leader semua nih masalahnya gue leader temen gue si Cepay leader si Kubay leader si Jakun juga leader mental sama semua cuman bagaimana aja kepiawayan dalam mengorganisir sebuah perjalanan itu aja yang berbeda-beda kebetulan waktu itu yang paling banyak melakukan perjalanan pendagian itu gue diantara temen-temen gue tapi terkadang karena ego yang bermain kadang gue juga ngalah gitu sama temen gue nah karena kemarin gue udah ngalah sekarang gue gak mau lah karena apa kemarin gila udah sampe taman kering turun lagi taman hidup semalam turun lagi sampe kebawah maka gue bilang gue gak mau gagal ini gunung 3000 terakhir gue di Tanah Jawa jadi siang itu gue istirahat gue gak nurusin lagi kita gak nurusin lagi kita istirahat dulu karena gue capek gue dari bawah kita semalam lagi disitu tapi malam ini ketika ada gue disitu pun gak ada apa-apa biasa aja gak ada yang serem sama sekali gak ada setelah gue istirahat malam itu kita istirahat karena gue capek banget ya gue langsung tidur tidur seperti biasa lah gue tidur waktu itu nyenyak banget pagi-pagi gue udah bangun komando gue pegang gue ambil alih jadi pagi-pagi itu sekitar jam 7 langsung masak seperti kemarin lagi kita masak nasi dalam nesting kita bungkus lagi jam 8 kita udah bergerak naik karena informasinya valid sekarang bener-bener valid dan temen gue udah gak nge-recokin lagi untuk ngambil keputusan inget ya dalam pendagian yang boleh ngambil keputusan hanya satu orang kalau ada orang lain yang ikut ngambil keputusan rancu jadi semua boleh ngasih pendapat ya tapi yang menentukan hanya satu orang dan satu orang itu adalah orang yang paling berpengalaman di dalam tim kita ya yang lain boleh ngasih masukan tapi yang menentukan hanya satu orang karena nanti kalau banyak orang yang mau menentukan biasanya pecah yang ini maunya begini yang ini maunya begini akhirnya rombongan pecah kekompakannya gak ada makanya tolong buat temen-temen sadarin kalau lu naik percayakan kepada satu orang untuk mengambil keputusan dan orang itu lu harus tahu pengalaman dia kemampuan teknis dia di lapangan jam terbang dia lu harus tahu kalau lu tahu itu lu enak ada di lapangan karena apa kalau udah di handle sama satu orang ya ketika lu ngasih masukan orang yang lu tadi tahu kualitasnya dia itu akan mudah mereferensikan segala sesuatunya sama lu jadi nanti gak akan ada perpecahan di dalam pendakian tidak ada dualisme keinginan tidak ada dualisme ke pemimpinan jadi kita naik itu benar-benar kompak gak pecah-pecah sendiri gitu kan kebaca kan pecah-pecah kan gitu ego yang ini pengennya begini yang ini pengennya begini nah itu yang kebanyakan jadi masalah di dalam sebuah pendakian naira pendakian itu kita jadi gak kompak karena apa karena tadi kesadaran timnya gak ada jadi kalau dalam pendakian itu harus ingat kita adalah tim yang namanya tim itu pasti punya pemimpin di dalam di dalam tim itu ada pemimpin ada anggota ya selamat panjang umur kita akan doakan selamat panjang umur selamat panjang umur kita akan doakan dan bahagia selamat ulang tahun selamat ulang selamat ulang tahun betul banget ini kita podcastnya malam ini barengan sama hari lahirnya bang Arya Sena jadi spesial banget nih sepertinya ya sekali lagi bang selamat ulang tahun buat bang Arya Sena sukses selalu channelnya makin melejit amin buat fans-fansnya bang Arya Sena tunggu podcast-podcast cerita bang Arya Sena di channel bang Arya Sena dan ngejak PPK ikutin terus ya huuuh huuuh Terima kasih.